Selamat datang di Klom Pencapir Perpustakaan Harapan Bangsa. Apakah nama penyakit yang cirinya adalah mengeluarkan suara keras dari mulut dan tenggorokan? Silahkan klomok A. Betul, jawabannya batuk. Pertanyaan selanjutnya, apakah nama suku yang berasal dari Sumatera Utara? Teman-teman saya, Bu. Silahkan. Boleh, Pana Frank? Boleh. Halo, Ucok? Halo. Ah, iya, Ucok. Kau tahukah suku yang berasal dari Sumatera Utara? Ah, kau mengganggu saja telpon-telpon. Aku lagi tambah lepan ini. Kau dimatikan? Belum juga sebab bertanya. Maklumlah, teman saya ini orang Batak. Betul, jawabannya batuk. Pertanyaan selanjutnya, Apa ciri desain kaos buatan Ibu Dewi dari Kampung Pegat Bukur, Berau, Kalimantan Timur? Kelompok A. Saya tahu, pasti jawabannya batuk. Betul, jawabannya batuk. Kabupaten Berau terletak di Provinsi Kalimantan Timur Yang terkenal akan alam yang indah, ragam budaya, bahasa, serta keramahan warganya. Besarnya potensi wisata yang ada di Kabupaten Berau, menginspirasi salah satu warganya. Dwi Sari Astuti, 37 tahun, penduduk Kampung Pegat Bukur, yang kesehariannya sebagai ibu rumah tangga. Ia memiliki keahlian sebagai penjahit pakaian dan memikirkan bagaimana caranya agar produk kearifan lokal, yaitu batik berau, dikenal luas oleh masyarakat. Kemampuan awal tata busana diperoleh budwi dari mengikuti kegiatan pelatihan menjahit yang diselenggarakan di Perpustakaan Harapan Bangsa, Kampung Pegat Bukur, pada tahun 2014. Ia mulai berupaya mengembangkan kemampuannya dengan membuka usaha menjahit. Namun, pandemi yang melanda membuat usaha jahit budwi mengalami penurunan. Tak dinyana, jalan keluar dari masalah ibu duwi ternyata ditemukannya di Perpustakaan Kampung Pegat Bukur. Melalui layanan Perpustakaan Kampung Pegat Bukur, saya mencari inspirasi dari buku-buku tentang menjahit dan browsing berbagai macam jenis batik yang ada di berau. Dari situ, saya mengembangkan kreasi dengan kemampuan jahit yang saya miliki. Perpustakaan turut andil dalam pengembangan usaha produksi aplikasi kaos batik berau produk budwi. Hasil penjualan produksi budwi saat ini mulai berkembang berkat bantuan promosi secara online melalui berbagai media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Youtube. Berkat dukungan dari Perpustakaan Kampung Pegat Bukur, Usaha Kaos Batik Berau Ibu Dwi bisa maju. Kemampuan kewirausahaan Ibu Dwi juga didapat dari pelatihan yang diberikan oleh perusahaan Tambang Batu Bara tempat suami Ibu Dwi bekerja. Sekarang Ibu Dwi juga memperdayakan dua orang perempuan tetangganya untuk membantu usaha kaos batik berau. Kita harus mampu menjadi sekoci dalam rumah tangga kita. Kita tidak akan tahu bagaimana nasib suami kita ke depannya seperti PHK atau hal lain yang tidak diinginkan seperti pandemi saat ini. Mulailah dari perpustakaan, kembangkan diri, hingga mampu menjalankan usaha untuk membantu perekonomian keluarga dan masyarakat. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan. Perpustakaan Harapan Bangsa Kampung Pegat Bukur memberikan layanan perpustakaan berupa Storytelling, Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Pendidikan Al-Quran, Pelatihan Beladiri, Pembelajaran di Sekolah Alam, Pelatihan Bahasa Inggris, Pelatihan Komputer, Pelatihan Kerajinan Tangan, Pelatihan Pertanian dan Budidaya Perikanan, serta penyeluhan narkoba bagi pelajar. Demi terwujudnya, masyarakat Kampung Pegat Bukur yang cerdas, mandiri, dan maju melalui perpustakaan. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan. Semangat yang dimikir oleh Ibu Dwi selayaknya dijadikan contoh bagi ibu-ibu lainnya untuk bisa berkarya melalui berbagai pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Kampung Pegat Bukur memberikan dukungan berupa alokasi dana kampung untuk membantu terlaksananya program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan perpustakaan Kampung Pegat Bukur. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan. Saya mengajak seluruh warga masyarakat Kabupaten Berau untuk memanfaatkan semua layanan yang ada di perpustakaan desa masing-masing. Sehingga kita menjadi lebih berdaya, terutama di masa pandemi ini, berkat literasi. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.